Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Widiharto 83 mobil balik papan selamat malam teman teman semuanya kali ini kita akan memulai materi tentang otomotif jadi saya akan susun dari mulai mesin kemudian nanti kita akan bergerak menuju ke sistem sistem pada kendaraan jadi kita belajar teori ya pertama kita membahas tentang spesifikasi mesin oke spesifikasi mesin ini secara bahasa adalah detail detail tentang mesin kemudian apa aja ukuran ukuran atau tipe tipe jenis jenis yang ada di suatu mesin pertama yang bagian A kita membahas tentang susunan silinder mungkin kalau agak kurang jelas ya mohon maaf ya ininya tulisannya yang penting A ini adalah susunan silinder kemudian dari susunan silinder ini dibagi menjadi tiga pertama tipe V tipe V itu adalah engine tipe V ya jadi susunan antara piston itu membentuk huruf V piston ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 piston ini membentuk huruf V kemudian dihubungkan melalui 1 crossing call seperti itu kemudian tipe inline inline ini adalah segaris inline ini sangat familiar pada mobil-mobil zaman sekarang yang ada di Indonesia yang kita pakai baik itu mulai dari Grandmark Avanza Xenia Innova Triton Pajero dan hampir semua unit menggunakan model inline seperti itu kemudian yang sebelah kanan ini adalah tipe horizontal atau berlawanan nah untuk tipe horizontal seperti ini ada juga ya teman-teman yang sekarang ini adalah menggunakan tipe boxer kalau horizontal berlawanan adalah dia dua pistonnya saling berlawanan satu ke arah kanan sini yang satunya ke arah kiri kalau boxer dia sama-sama ketemu di tengah jadi pistonnya membentuk ruang bakar sendiri seperti itu itu dari susunan silinder saya kira sudah jelas mengenai susunan silinder pada spesifikasi mesin oke sekarang kita masuk ke spesifikasi mesin pada poin B teman-teman ya yaitu kita membahas tentang mekanisme katup mekanisme katup itu adalah suatu mekanisme atau susunan yang menyebabkan katup itu terbuka dan tertutup sesuai dengan timingnya atau sesuai dengan kebutuhan pada mesin nah mekanisme katup disini ada OHV ini OHV OHV itu adalah overhead valve atau secara gambaran ciri-cirinya mobil itu menggunakan OHV ketika dia menggunakan pushrod teman-teman ya disini ada pushrod kemudian ada rocker arm ada valve lifter disini kemudian ada camshaft biasanya ini digunakan pada kendaraan kijang lama kemudian truck itu menggunakan pushrod masian seperti itu kemudian di sebelah kanan ini adalah OHC OHC itu adalah overhead camshaft nah OHC ini biasanya disebutkan juga dengan SOHC teman-teman ya single overhead camshaft jadi camshaftnya hanya satu di atas seperti itu nah untuk penggeraknya sendiri kalau yang disini digambarkan dengan menggunakan chain timing chain ada juga yang menggunakan timing bell ciri-ciri OHC itu camshaftnya satu tapi di atas silinder teman-teman ya biasanya ini untuk kendaraan kalau yang saat ini kita temunya itu adalah triton hdx yang lama yang 2,8 itu dia menggunakan model OHC kemudian yang bawah adalah DOHC DOHC atau disebut juga dengan double overhead camshaft nah double overhead maaf nah untuk double overhead camshaft ini dia menggunakan 2 camshaft in dan x jadi kelebihannya dalam satu mesin itu memungkinkan valve-nya dipasang lebih banyak biasanya DOHC ini 4 valve in-nya 2 x-nya juga 2 seperti itu dia menggunakan model timing bell ada juga yang menggunakan timing chain teman-teman ya kemudian yang sebelah kanan ini juga DOHC cuman bedanya yang sebelah kanan ini adalah dia menggunakan subgear jadi timing bell diperpendek untuk menurunkan atau menurunkan potensi putusnya timing bell jadi menambah kekuatan dengan menambahkan namanya gini subgear atau biasa disebut dengan sizer gear jadi gear yang ada di belakang sini itu berfungsi untuk pertama menghubungkan antara camshaft exhaust dengan camshaft intake kemudian gigi yang belah tadi itu atau kita biasa debut dengan subgear sizer gear itu untuk menghilangkan celah gigi dan menyebabkan putaran mesin itu lebih halus seperti itu dan tidak ada bunyi yang mengganggu secara secara jumlah valve sama jadi bisa diperbanyak 4 kemudian disini juga bisa 4 seperti itu lanjut ke poin yang C disini adalah lubang silinder dan langkah torak lubang silinder dan langkah torak pada spesifikasi mesin itu ada tiga ya ada long stroke long stroke itu penjelasannya ketika langkah piston lebih panjang dibandingkan dengan diameter silinder itu long stroke yang tengah ini adalah square square itu langkah piston sama dengan diameter silinder yang sebelah kanan lagi itu adalah short stroke short itu berasal dari kata pendek stroke itu langkah berarti langkahnya lebih pendek dibandingkan dengan diameter silinder memang masing-masing ini memiliki keuntungan untuk yang long stroke maka kompresinya bisa dibuat lebih besar seperti itu ya penghisapan bahan bakarnya pun lebih banyak kemudian tekanan kompresi lebih tinggi karena dia lebih banyak menghisap udara langkahnya lebih panjang kalau square ini sama-sama teman-teman ya jadi ini bisa digunakan untuk biasanya digunakan untuk mobil penumpang atau mobil-mobil yang dipakai harian jadi dia menggunakan square seperti itu kemudian short stroke short stroke ini langkahnya lebih pendek dibandingkan dengan diameter silindernya fungsinya atau keuntungannya short stroke ini memiliki kelebihan gerakan piston lebih cepat sehingga putaran mesin bisa dibuat lebih tinggi seperti itu kemudian yang di bawah yang D kita masuk ke D piston displacement piston displacement itu bisa juga kita sebut dengan volume silinder seperti itu jadi volume silinder suatu mesin itu diukur dengan cara panjang langkah ukurannya adalah ukuran panjang langkah dengan diameter silinder jadi menggunakan rumus volume silinder itu adalah piston displacement atau volume silinder kalau silindernya lebih dari 1 misalnya 4 maka piston displacement ini berhitungannya adalah volume silinder dikali dengan 4 maka ketemulah namanya CC atau volume mesin volume silinder mesin dan spesifikasi ini disebutkan juga di dalam spesifikasi di buku ini ya buku service kita biasanya ada disitu tentang petunjuk petunjuk volume kemudian langkah biasanya ada ukurannya disitu kemudian tentang mekanisme katup teknologi teknologi mesin pun ditunjukkan disitu kemudian perbandingan kompresi nah perbandingan kompresi ini adalah perbandingan antara ruang bakar dengan perbandingan volume silinder jadi mudahnya adalah volume silinder misalnya 10 dimampatkan menjadi 1 berarti perbandingan kompresinya adalah 1 banding 10 seperti itu tapi kalau misalnya volume silindernya ini disini 10 kemudian volume ruang bakar yang di atas ini adalah misalnya 2 berarti perbandingan kompresi 1 banding 5 nah perbandingan kompresi inilah yang akan menentukan pertama tenaga mesin kemudian yang kedua dia akan menentukan pertama tenaga kemudian ledakan tadi yang akan ujung-ujungnya sebenarnya efeknya ketenaga juga kemudian disini juga akan menentukan seberapa cepat atau settingan RPM pada suatu mesin kalau perbandingan kompresinya sangat tinggi maka RPM pun tidak dibuat yang terlalu tinggi karena akan membahayakan di komponen mesin terutama di connecting road dia bisa menyebabkan bengkok seperti itu oke teman-teman tadi sudah kita bahas ya mengenai spesifikasi mesin kita ulangin pertama adalah susunan silinder dia itu membahas tentang bagaimana piston itu disusun pada suatu mesin baik itu V inland maupun berlawanan kemudian mekanisme katup disini menjelaskan tentang mekanisme bagaimana katup-katup itu digerakkan disini menjelaskan tentang tipe-tipe ya ada OHV OHC dan DOHC DOHC disini ada dua kemudian yang terakhir disini ada lubang silinder yang menunjukkan tipe-tipe dari langkah suatu mesin tipe langkah misalnya long stroke square atau short stroke kemudian piston displacement ini adalah membahas tentang volume perbandingan kompresi membahas perbandingan antara ruang bakar dengan perbandingan ruang atau volume silinder seperti itu oke sekian video kali ini dan ini adalah video trial teman-teman menggunakan OHP menggunakan proyektor semoga jelas kritik dan saran ditunggu untuk perbaikan di video saya yang berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh